Tahukah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah? Yang tahu hadiahnya umroh, pertemuannya di depan Masjidil Haram. Ini hadisnya banyak sekali jalurnya, tapi ini adalah doa yang paling sering dibaca. Kalau paling sering dibaca berarti paling penting. Rasulullah SAW ditanya kepada Umur Salamah, apakah doa yang paling sering dibacakan Rasulullah? Ternyata jawabannya begini, doa yang paling sering dibacakan Rasulullah adalah Ya muqalliban qurub, sabit kolbi ala dinik. Ikuti. Ya muqalliban qurub, sabit kolbi ala dinik. Sekali lagi. Ya muqalliban qurub, sabit kolbi ala dinik. Duhai Allah yang membulak balik hati, tetapkan hati ini dalam agamahmu. Jadi, Rasulullah ditanya, apa yang kau ragukan dari kami? Maksudnya yang sudah beriman diantara sahabat-sahabat. Karena hati itu ada diantara dua jari Allah. Dibulak balikan oleh Allah. Diberikan istiqomah atau dicabut. Dan kita tidak aman. Kita belum tentu ini akan begini terus. Berapa banyak yang asalnya taat, kemudian hilang taat, bahkan jadi ahli maksia. Maaf ya, mungkin akhwat pernah mendengar ibu-ibu yang sangat semangat berjilbab. Tapi lambat laun dibuka jilbabnya, bahkan ada yang keluar dari Islam. Apa artinya? Dicabut hidayahnya. Dan kita pun tidak aman. Mengapa tidak aman? Karena amalan kita, tidak ada yang bisa membuat kita aman. Coba sholat duhur barusan. Lebih memerlukan ampunan Allah atau lebih memerlukan pahala dari sholat duhur kita barusan? Ampunan. Kenapa habis sholat fardu, sunnahnya istighfar? Bukan Alhamdulillah. Padahal kan istighfar itu untuk dosa. Hamdallah itu untuk nikmat. Karena Allah tahu, sholat kita itu banyaknya tidak khusus. Benar? Ya, ini ada Pak Kapores, dari Perwakilan Dandim dan Rami. Coba Pak, kalau sedang apel, khusus Bapak di depan Pak Tito, misalnya. Terus ngelantur. Lebih memerlukan naik pangkat, atau dimaafkan oleh kemana. Nah, kurang lebih begitu. Atau siapa yang belum menikah? Tadi belum ya? Datang ke calon mertua. Calon mertua fokus. Ada apa, deh? Ada yang ngomong ngelantur. Lebih memerlukan diterima. Jadi menantuk, atau lebih menguntungkan tidak diusir. Kita sholat ngelantur, hadirin pikiran kemana saja. Allah, kenapa sholat suara apa? Baru aku begini ya. Terus saya mikir. Mungkin shawung, push nodal, sampai selesai. Sujud, nggak ingat Allah. Fatihah, nggak ingat itu dijawab oleh Allah. Rabbi gfirli, warhamni, wajbunni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. Nggak ingat. Kita sedang minta kepada Allah. Benar? Syahadat, tidak ingat. Waktu tangan diacungkan, nggak ingat lagi syahadat. Kita lebih memerlukan ampunan Allah. Artinya kita tidak amanik dengan sholat kita juga. Ayo, dengan baca Quran. Kuatan mana baca WA dengan baca Quran? Mana yang bekal dipotong bacaan Quran atau bacaan WA? Kita lagi baca Quran. WA masuk, berhenti tuh. Dan terus dibuka grupnya. Selesai saja setengah jam. WA cuma shak. Quran cuma yasin aja. Bangun tidur. Membroadcast. Bangun, bangun. Sepertika malam terakhir. Saudara tahajud tidak? Tidak. Terus harusnya dibuka grupnya. Terus harusnya dibuka. Terus harusnya dibuka. Terus harusnya dibuka. Tidak. Terima kasih.